Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, GenTutorial. Di video sebelumnya aku sudah pernah bahas bagaimana cara mendapatkan 1000 view daily motion dari Android. Sekarang aku bakal bahas bagaimana cara mendapatkan 1000 view di daily motion dari PC. Kita buka Google, kemudian kita tambahkan sebuah ekstensi Google Chrome bernama Tab Reloader Page Auto Refresh. Klik tambahkan ke Chrome, kemudian klik tambahkan ekstensi. Memeriksa, oke selesai. Nah kalau sudah muncul seperti ini, ini sudah selesai. Kemudian langsung kita pin, kita buka ekstensinya. Klik ekstensi, kemudian kita pin supaya dia muncul di sini. Kemudian kita buka daily motion. Untuk meyakinkan kalian, aku bakal cek video yang akan aku jadikan uji coba di sini ya. Aku login terlebih dahulu ke daily motion aku. Kemudian kita bakal lihat view-nya berapa. Oke di sini aku bakal uji coba untuk video yang berjudul Cara Hapus Foto Moment atau Foto Profil di Tantan. Ini dia videonya, 3 menit 14 detik. Kita buka daily motion, kemudian kita telusuri nama channel kita. Karena kalau kita telusuri lewat judul, itu tidak ketemu. Karena channel kita masih sangat tidak populer. Again, motion. Nah saya telusuri channel saya sendiri di sini. Muncul salah satu langsung saja kita klik. Yang mana saja boleh, kemudian kita klik ke channelnya. Kemudian kita klik di semua video. Ini untuk membuka semua video yang sudah pernah di upload ke channel daily motion untuk gain motion. Nah di sini kalian cari aja video mana yang kira-kira akan kalian jadikan uji coba gitu ya. Untuk mendapatkan 1000 view. Di sini tadi kan saya sudah periksa yang cara Hapus Foto Moment atau Foto Profil di Tantan. Nah ini dia video yang sudah ketemu. Jadi kita bakal klik videonya dan kita play. Nah kita play seperti ini. Kemudian kita klik tab yang di sini. Tab reloader pack auto refresh-nya. Kita klik. Lalu kita hidupkan. Nah di sini kita setting. Ini jam, ini menit, dan ini detik. Kalau kita pakai jam itu terlalu lama. Kita ubah menjadi 30. Jadi setiap 30 detik sekali nanti halamannya bakalan di refresh. Langsung aja kita klik start reloading. Nah secara otomatis dia bakalan muncul halaman seperti ini. Ini muncul jendela kecil untuk mengingatkan kita bahwasannya ada waktu yang sedang berhitung mundur. Kita coba perhatikan sampai waktunya habis dan halamannya bakalan di refresh. Nah setiap kali halaman itu di refresh maka akan dihitung satu view. Begitu terus menerus, terus menerus sampai view-nya itu jadi banyak. Kita tunggu. 2, 1, kita lihat 0. Nah ini juga kita bisa hilangkan ya. Tapi jangan di close. Jangan di klik di silang sini. Kalau di klik di silang itu ekstensinya bakal mati. Kita klik di tempat lain. Nah seperti ini. Maka ekstensinya masih terus berjalan. Nah seperti itu guys ya. Jadi biarkan saja laptop atau komputer kalian terus menyala agar mendapatkan view dari Dailymotion. Ya semakin lama semakin banyak. Ini tanpa batasan ya. Tapi kita bakal uji coba. Kira-kira sampai 1000 atau 1000 lebih dikit gitu. Oke guys ini udah satu harian. Dan sekarang kita coba cek apakah view-nya sudah bertambah untuk video berjudul cara hapus foto moment atau foto profil di Tantan. Langsung aja kita ke markas mitra. Kita cek guys ya. Sama-sama kita lihat berapa kira-kira view yang aku dapatkan menggunakan trik tersebut. Coba kalian perhatikan disini cara hapus foto moment atau foto profil di Tantan. Ini view-nya sudah 1,8K. Jadi trik ini benar-benar berguna buat kalian yang ingin menambah view di Dailymotion. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa support aku dengan cara klik like, subscribe, dan kasih komentar terkait video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Sampai jumpa di video ini.